Meta News Seorang istri nekat memotong alat kelamin suaminya saat tertidur pelas di hotel Selasa 16 Mei 2023 dini hari. Tindakan itu dilakukan karena Yece berumur 32 tahun si pelaku tidak mau diceraikan. Pelaku Yece perempuan asal Umajang, Jawa Timur. Di depan wartawan dia mengaku sakit hati, lantaran tidak mendapatkan restu hubungan pernikahan dengan sang suami IPN. Berumur 20 tahun warga Malaya, Bali oleh mertuanya di Sukaharjo. Sebelumnya pelaku dan korban sudah menikah dengan menggunakan adat Bali. Namun saat bertemu dengan orang tua kandung korban, pelaku akan diceraikan. Ini kan kan saya Islam, terus masuk ke hindu saya berkorban agama ya kak ya. Terus dia sering akal, sering dicet, kopet beko, saya biarin sampai dia bodang. Teman saya juga saya menganggapkan gitu. Terus tinggal utang juga di Bali, kan kita mau rembukan. Terus saya kan makanya datang ke sini untuk jelaskan itu. Itu ternyata terjadi keributan, saya diuser sama kakak pertama sama ibunya diperlakukan. Ya nggak enak lah, sampai dicerai, ditalak. Diantar sih ke terminal di Lompadi. Nah itu kesepakatan di jalan itu saya minta terakhir untuk ketemu, untuk lepas kangen. Akibat perlakuan dari keluarga korban, YC akhirnya nekat melakukan hal keji tersebut. Meski begitu, ia juga merasa menyesal dan siap bertanggung jawab di depan hukum. Kapol Restasolo Kombes Pol Iwan Saktiadi mengungkapkan, sudah cukup jelas motif yang mendasari pelaku melakukan aksi kejahatannya. Akibat perbuatannya, pelaku terjerat pasal 351 KUHP ayat 2 dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Demikian saya Siska Belinda menyampaikan untuk Meta News.